Buat yang lagi digantungin dana JHT, tenang. Pak Jokowi udah minta peraturan ini buat direvisi. Eh tapi ini Bu Menteri sempet kasih preview nggak ya ke beliau? Nanti nama file-nya jangan-jangan. President underscore JHT 2022 underscore fix final underscore belum presiden. Halo sahabatku yang supreme, saya Devan, demotivator tersertifikasi. Siapa di sini yang baru gajian, duitnya langsung abis buat kebutuhan anak, orang tua, mertua, tapi buat kamunya malah nggak kebagian? Dasar sandwich generation. Dari 85 juta orang Indonesia yang berpenghasilan, cuma 15 persen yang mampu membiayai keluarga yang beranggotakan 4 orang. Udah, gue usah soal serius, kamu kan 85 persen sisanya. Kamu tahu nggak apa perbedaan motor balap sama gaji kamu? Kalau motor balap, mueng. Kalau gaji kamu, muap. Buat kamu yang gaji bulanannya jadi sumber utama pemasukan keluarga, pasti nggak kenal tanggal muda ya. Apalagi kalau tagihannya udah auto debit. Ngeliat saldonya, mata jadi sakit. Jangan sedih dulu. Masih ada dari tanya. BTW, kalau ada kata yang lebih prihatin dari kasihan, tolong kasih tahu saya ya. Buat kamu pekerja level mediocre ya, resiko PHK itu jauh lebih besar. Apalagi di jaman pandemi kayak gini. Apalagi duit jaminan hari tua kalian sempat nggak bisa cair sebelum umur 56, cacat atau meninggal gara-gara peraturan baru bu menaker. Nah, siapa nih yang udah panik terus turun demo? Maka dari itu, teman-teman. Ngapain lah kita belajar data saintis, digital marketing. Mendingan juga belajar rawa rontek. Nih bu, jangankan 56 nih. 65 juga masih hidup nih. Masih hidup nih 65. Tahun 2021 yang lalu, ada sekitar 530 ribu pekerja di PHK yang langsung ngeklaim dana JHT-nya. Nah, artinya bu menaker paham nih kalau yang di PHK itu pasti BU. Entah buat bertahan hidup atau uangnya diternakin lagi. Sahabatku yang supring, meski gaji kalian pas-pasan, pengetahuan janganlah ikutan pas-pasan. Kalian tahu kan, gaji bulanan kita itu dipotong iuran JHT. Dan itu adalah hak kita. Makanya, sebelum kerja, pahami dulu kontrak dan UU-nya. Salah satu solusi dari pemerintah adalah dengan adanya program JKP. Jadi, jika terkena PHK, pekerja akan mendapat bantuan uang tunai, informasi lawangan kerja, dan mendapatkan pelatihan kerja. Catat ya, ini untuk yang di PHK, bukan untuk yang resign karena teman kantor yang toksik. padahal alasan karyawan berhenti kerja bukan cuma di PHK. Faktor terbesar lainnya karena kontraknya abis dan kasihannya nggak diperpanjang. Maherot bisa nggak ya? Panjangin kontrak kerja. Maherot, Maherot. Sahabatku yang Supreme, sebagai generasi sandwich, janganlah sirik dengan keluarga anang hijau. Mereka dapat uang dari endorse, bisnis makanan, jual kosmetik, sampai bikin koin kripto. Asik. Ya, mereka mah apa-apa jadi duit. Loh kamu, apa-apa jadi masalah. In my sotoy opinion, pekerja mediocre dengan tambahan status, generasi terjepit, rendang stres, dan tertekan karena tuntutan multiperan. Kalian tuh butuh banget perhatian. Tapi sekalinya berharap sama jaminan, eh malah jadi prioritas kesekian. Kasian. Buat yang lagi digantungin dana JHT, tenang. Pak Jokowi udah minta peraturan ini buat direvisi. Eh tapi ini Bu Menteri sempet kasih preview nggak ya ke beliau? Nanti nama file-nya jangan-jangan presiden underscore JHT 2022 underscore fix final underscore belum presiden. Jangan keburu happy dulu pekerja. Peraturan baru belum dicabut, tapi peraturan lama masih berlaku. Ini tuh kayak balikan ke mantan, tapi pacar barunya tuh nggak diputusin. pekerja kayak kalian ya jadi bahan coba-coba. Nerima syukur, kalau protes ya tinggal diutak-atik lagi. Saya paham. Selain butuh jaminan masa tua, sahabatku yang supreme juga butuh jaminan masa kini. Walaupun kebijakan pemerintah kadang-kadang berakhir dengan masa gitu. terima kasih. Mereka Terima kasih.